Intro Kali ini kita melepas sekitar 68 dokter rewan yang sudah lulus profesi nanti akan dilanjutkan dengan ujian kompetensi Nah lah asimnya, karena kita kan di seluruh Indonesia jumlah kita sangat terbatas hanya 11 dan itu pun tidak semua fakultas kedokteran rewan itu menghasilkan dokter rewan jadi hanya baru sebatas S1 dan hanya baru 7 fakultas yang menghasilkan langsung dokter rewan Nah dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan kebutuhan akan dokter rewan masih sangat-sangat diperlukan untuk jumlah yang banyak dokter rewannya dengan demikian kebutuhan akan dokter rewan yang tinggi otomatis memberi kesempatan kepada lulusan untuk mengisi lowongan kerja yang ada di Indonesia Nah untuk kedepannya kita terus mengingatkan kepada mahasiswa itu untuk melakukan pembelajaran terus Nah dari kita juga dari kampus dalam mengelola FKH ini terus nanti disamping juga kita berpedoman pada aturan yang ada bahwa zaman sekarang sudah zaman revolusi 4.0 Nah disamping itu dari kementerian juga sudah menggadang-gadang akan adanya kampus merdeka Nah kebetulan kami sudah diberi pemahaman sedikit tentang kampus merdeka pada dasarnya kami sudah melaksanakan itu hanya saja belum ber-SKS Jadi setiap kesempatan mahasiswa kami diberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan magang di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh mereka tetapi selama ini belum ber-SKS Nah kedepannya tinggal merubah dalam bentuk SKS sehingga akan ada perubahan kurikulum Pada dasarnya kita kan yang utama kita kan untuk meningkatkan daya saing kerja Nah FKH Udayana itu di tenggarai kemampuannya skill kemampuannya di bidang praktisi sangat mumpuni dengan itu tetap kami pertahankan dan dengan cara memberikan seluas-luasnya kepada mereka fasilitas rumah sakit ewan yang sudah ada yang kita punya untuk dimanfaatkan seluas-luasnya karena disanalah nanti kita banyak belajar mahasiswa banyak belajar untuk mengenai berbagai kasus Nah disamping itu untuk ewan besar kami secara rutin melakukan kerjasama dengan dinas tertait yang kemarin itu di Tabanan, kemudian juga di Sobangan yang pertanakan besar itu di Sobangan juga di Kelungkung juga kami mengirim mahasiswa disamping untuk magang juga untuk diagnosi dan penjagaan penyakit pada hewan besar khususnya pada sapi Selain daripada mata kuliah yang untuk kompetensinya jadi yang kompetensi utama kan magang itu sebenarnya jadi magang itu di tempat biasanya pada waktu liburan nah ini kalau nanti kita akan ke depan itu akan menggalang untuk melakukan bernilai akademis itu akan sangat bagus itu akan sangat meningkatkan kompetensi dan itu lebih serius nanti kita akan garap tentunya nanti asal tempat-tempat yang kita gunakan mampu meningkatkan kompetensi misalnya di tempat-tempat praktek yang sudah established itu ada, bagus, itu kita gunakan tapi kalau yang masih, jadi artinya kita seleksi lah tempat-tempat magang itu sehingga memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan kompetensi nah disamping itu kita juga kerjasama dengan seperti Bali Sopak Bali Budpak dan beberapa tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang yang akan mereka tekuni setelah menyelesaikan pendidikan dokter hewan setelah biasanya, kalau setelah para dokter hewan itu selesai menyelesaikan pendidikan di APKH kami selalu melakukan support dalam bentuk continuing education biasanya kita bekerjasama dengan PDII Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia kita selalu bekerjasama kita mengadakan e-phone misalnya tentang bedah pembelajar peningkatan kompetensi di bidang bedah di bidang penyakit dalam di bidang penanganan kasus atau biosecurity kita tetap mengundang para alumni baik yang ada di Bali maupun sampai seluruh Indonesia bahkan kami juga sering mendatangkan tenaga-tenaga seperti dari Cina, dari Malaysia di bidang akupuntur dan pesertanya biasanya itu kolaborasi antara dari Malaysia kemudian Cina kemudian Singapura dan Indonesia kita adakan di sini dan itu rutin diadakan tiap tahun dan kalau tidak salah nanti bulan April juga kita tapi khususnya kayak tidak salah itu bidang bedah kayaknya jadi kita rutin melakukan pembelajaran berkelanjutan lah untuk alumni jadi bukan untuk mahasiswa tapi ini khusus untuk lulusan tidak hanya lulusan FKH tapi seluruh dokter Hewan yang ada di Indonesia diberi kesempatan kami kalau untuk sarjana kami tidak berharap banyak lulusannya karena dia harus kembali lagi menyelesaikan profesinya karena profesi tanpa profesi kan akan sama dengan sarjana yang lain ini kelebihannya kan di profesi dengan demikian para sarjana S1 ini harus wajib hukumnya untuk melanjutkan ke tingkat profesi nah itulah karena di profesi itulah nanti bisa dia praktek menggunakan jasa dokter dalam kehidupannya kemudian tapi kalau untuk yang S2 biasanya dia sudah profesi dulu dan meningkatkan kariernya baru di S2 nah yang sebenarnya kami garap pool untuk ini kan para dokternya kami berikan sepenuhnya pengetahuan lapangan pengetahuan yang diperlukan tidak hanya teori yang kami pakai diterapkan dalam profesi itu mungkin 30% saja sisanya sudah model praktek di lab maupun di lapangan lebih banyak di lab di rumah sakit maupun di lapangan sedangkan teori kita hanya berikan untuk yang profesi itu hanya seminggu dua minggu untuk teori selanjutnya sudah main di lapangan tidak nanti seperti S1 teori terus-terusan gitu tapi untuk profesi sudah di lab di lapangan dan di rumah sakit hewan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati